Kita dapat oleh-oleh bajet ya, bajetnya berapa ini? Bajetnya Rp 5.000 Pak Rp 5.001? Iya Ya kita lanjut perjalanan, dapat bajet Rp 5.001 Iya bajet langka nih Pak Bajet langka, bajet langka namanya? Iya bajet langka Bukan bajet ketan? Bajet Sulawesi Bajet Sulawesi, ya baik sahabat Rendenel Kita lanjut perjalanan Halo Assalamualaikum Sahabat Arian Channel Arian Channel Jalan-Jalan saat ini berada di Jalur Bukit Suharto Di Jalur Bukit Suharto ini ada rest area Rest area ini salah satunya disebut sebagai Warung Panjang Dan di sepanjang jalan ini Ada terdapat warung-warung yang bisa kita Jumpai sahabat Rendenel ya Kita bisa tinggal Untuk beristirahat di rest area ini Rest area warung panjang Kita akan tinggal ke salah satu Warung rest area adalah warung asmi ya sahabat Rendenel Kita coba Kita ratu kenak di warung Panjang di Jalur Bukit Suharto ya sahabat Rendenel Kita coba tinggal ke salah satu warung Di warung panjang Bukit Suharto ini Sahabat Rendenel warung asmi Kita coba akan memekan Menu apa saja Mbak ada menu apa saja mbak Lapan soto mie kuah goreng Lupa banyak pasangnya habis pak Iya Lupa ya Tidak dimasakkan Ini warung apa namanya Warung asmi Ya sahabat Rendenel kita singgah dan setelah dulu warung asmi Dan banyak aneka Menu disini ya sahabat Kita dapat oleh-oleh bajet ya Bajetnya berapa ini Bajetnya Rp 5.000 pak Rp 5.001 Ya kita lanjut perjalanan Dapat bajet Rp 5.001 Ya bajet langkah Bajet langkah Bajet langkah namanya Bukan bajet ketan Baik sahabat Rendenel Kita lanjut perjalanan Dan kita menuju Kendaraan kita ya sahabat Rendenel Dan inilah warung panjang Akan kita lalui Ya sahabat Kita lanjut perjalanan sahabat Rendenel Dan inilah warung panjang Warung panjang Dapat juga berfungsi sebagai res area Di Bujud Soarto Terus padang warung panjang Dapat berhistirahat ya Selama Berfungsinya Dalantol Warung panjang ini Banyak yang mulai Sepi ya pak ya Sudah mulai berkurang Pengunjung karena Lebih banyak yang memilih Untuk ke jalan Tentol Warung panjang yang mulai sepi Nah kita sudah berada di ujung Warung panjang Tentol saja Tentol saja Kemudian terakhir warung panjang Yang belakangan sudah mulai sepi Dengan Ada jalan tal Dan kita sudah mulai masuk Ke Jalur Bukit Soarto Yang Tikungannya Mulai panjang Ya sahabat Rendenel Kita sudah mulai masuk Ke arah Bukit Soarto Jalur tikungan Dan Di tempat ini Sering terjadi Kecelakaan ya Terutama alat-alat berat Atau Kendaraan yang Mau nyalip Atau Mau nikung Karena disini Tikungan panjang Panjang-panjang Tajam Dan pula Tikungannya juga Pendek ya Ada beberapa tikungan yang pendek Bukit Soarto ini Nah kadang-kadang juga Jika pagi hari Atau Cuaca agak mendung Jarak pandang juga Menjadi permasalahan Di Area ini Karena kadang Terjadi Kaput Ya sahabat Rendenel Di Di jalur ini Tepatnya Sekitar Kilo lima puluhan Dari arah Balik Rapan Menuju Arah Samarinda 50-5560 Jalur-jalur Besar Ini yang cukup Ekstrim Ekstrim Jalurnya Banyak Jukungan pendek Dan selama Jalur Tol Sudah berfungsi Jalur ini Sudah mulai Kurang juga Pengemudi Untuk Menggunakan Jalur ini Sebelum Jalur Jalur Dipungsikan Setiap Akhir Pekan Jumat Satu Minggu Jalur Ini cukup Padat Pak Ya Padat Sekali Padat Sekali Namun Sekarang Mulai Sepi Jalur 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 ini Digunakan Kalau tidak Terlalu Mengejar Waktu Rupanya Jalur untuk Menimatin Pemandangan Alam Seping Kalau kita lewat Disini Masih bisa Menikmati Kerindangan Pohonan Hutan-hutan Di sepanjang Bukit Soeharto Walaupun Hutan-hutannya Hutan buatan Tanaman Kalau kita lewat Jalan Tol Betul-betul Terang Menderang Karena Tidak ada Pohonan Di sana Oke Sawit-sawit tadi Sangat Terlalu Tinggi Kuatannya Ya Sahabat Taran Channel Kita Akhiri Dulu Informasi Terkini Di Jalur Bukit Soeharto Oh iya Perlu juga Kami sampaikan Di jalur ini Kita juga Harus berhati-hati Jika Musim hujan Angin Pertama Kalau Pohon Tumpang Kita Perlu Hati-hati Karena Banyak Pohon-pohon Yang tidak Rapuh Oke Sahabat Taran Channel Sampai Berbuka Kembali Di Lain Kesempatan Dan Momen Berbeda